Mengapa Erlangga Hartarto tiba-tiba mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan pakar politik dari Isias Made Supriyatma. Selamat malam, Bang Doli, Pak Made. Selamat malam. Malam, saya ke Bang Doli pasti ada banyak why hari ini, ada banyak kenapa pertanyaannya di publik. Pertama kenapanya adalah, kalau bicara soal transisi pemerintahan, kan sisanya dua bulan kurang lagi, Bang Doli, kenapa harus memutuskan untuk mundur, Pak Erlangga? Ya, sebenarnya ini kan prosesnya tadi malam ya, tadi malam saya ada di Pontianak, kemudian pagi disuruh kembali ke Jakarta, dan kemudian mendengarkan langsung sikap dan pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto. Nah, dari pembicaraan singkat yang tadi kami dengarkan sebelum beliau menyampaikan secara resmi ya, video tadi itu, nah sebetulnya ya seperti yang juga tersebut di dalam pernyataan video dan sudah dirilis ya, jadi Pak Erlangga itu memang akan berkonsentrasi ya, berkonsentrasi menjalankan tugas-tugasnya sebagai mengkopretonomian yang tugasnya banyak sekali ya, mengantarkan program-program yang selama ini kan itu tidak mudah juga ya, membuat semua proses masa transisi dengan program yang sebelum periode ini, atau diri periode-nya Pak Jokowi yang ini masih terus akan dilanjutkan, ditambah dengan program-program baru yang akan juga dikerjakan pada masa pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, kemudian yang kedua juga ini dalam rangka untuk menjaga keutuhan ya, keutuhan Golkar sebagai bagian yang itu juga dalam proses mengantarkan ke masa transisi itu. Nah, jadi sebenarnya itu disampaikan secara ikhlas ya, secara legowo gitu. Jadi, itulah yang sebenarnya yang terjadi. Oke, kalau menjaga keutuhan, memangnya ada gejolak apa di internal? Bang Doli, ada desakan kah? Ada gesekan antar faksi kah? Nggak, sebenarnya gini, ada dua ya. Pertama, kalau tadi saya katakan menjaga keutuhan Partai Golkar menjadi bagian ya, bagian dari yang akan ikut mengantarkan masa transisi proses pemerintahan dari Pak Jokowi, Pak Mahlum Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, yang kedua secara internal, sebetulnya kita memang selama ini bagus-bagus saja, baik-baik saja, solid-solid saja. Karena solidnya lah, maka kemudian kita bisa ikut juga berproses dan terlibat di dalam peer press, mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden-wakil presiden. Dan juga karena solid juga, kita juga bisa meraih penambahan kursi 100, menjadi 102 itu. Jadi sebenarnya relatifnya tidak ada masalah, cuman kita ingin lebih kondusif lagi ya, Pak Erlangga sebetulnya. Pak Erlangga melihat, apa namanya, dengan mengambil langkah itulah, supaya suasana, situasi lebih favorable, lebih kondusif untuk Partai Golkar dan untuk menjalankan masa transisi ke depan. Kenapa ini jadi pertanyaan? Karena Pak Erlangga bilang bahwa di bawah kepemimpinan Pak Erlangga berhasil mengantarkan, jadi salah satu partai besar yang mengantarkan Prabowo Gibran, jadi pemenang Pilpres. Lalu secara dipilek juga dapat prestasi Partai Golkar, mendapatkan suara terbanyak kedua. Nah, justru dengan prestasi ini, dengan ada beberapa kesuksesan ini, semestinya kalau dari logika publik adalah semakin kuat pula posisinya Pak Erlangga sebagai ketua umum, sebagai nahkodanya Partai Golkar. Tapi kenapa langkah ini yang diambil? Apakah ada tekanan, Bang Doli? Saya yakin tidak ada ya, kalau saya mendengarkan langsung dari pernyataan Pak Erlangga. Jadi kan saya dan beberapa teman-teman tadi berusaha mendalami ya, apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga kepada kami sebelum disampaikan ke publik itu. Jadi Pak Erlangga betul-betul merasa ikhlas, legowo, gemi untuk kepentingan partai dan kepentingan pemerintahan di masa yang akan datang. Diskusi dengan siapa Pak Erlangga sebelum memutuskan untuk mundur ini? Apakah keputusan pribadi mundur di saat ini tiba-tiba atau bagaimana, Bang Doli? Ya kalau yang kita lihat atau yang tadi saya dengar disampaikan, ini keputusan Murni pribadi ya, dan sebelumnya juga ada pembicaraan dengan keluarga Pak Erlangga sendiri. Jadi saya kira memang ini sudah keputusan yang memang lahir ya, memang lahir dari diri pribadi Pak Erlangga yang sudah didiskusikan ya, dengan setidaknya mungkin dengan keluarga ya. Karena kan prosesnya tadi malam yang saya tidak tahu persis, saya juga cuma hanya mendengarkan langsung-langsung dari Pak Erlangga. Tapi tidak ada yang diajak diskusi dari partai. Karena ini keputusannya besar Bang Doli. Jadi banyak pertanyaan berikutnya, ini kan untuk partai, terkait dengan bagaimana nanti partai melaju siapa yang memimpinnya. Tapi kenapa tidak didiskusikan dengan pimpinan partai Golkar begitu? Ya, Ketua Umum itu kan institusi juga ya. Dia institusi yang menjadi bagian dari institusi besar sebuah organisasi. Nah, saya kira sekarang Pak Erlangga sebelumnya sebagai Ketua Umum itu sudah mempertimbangkan masak-masak ya, tentang posisinya sebagai institusi Ketua Umum itu, dan akhirnya mengambil keputusan bahwa untuk kepentingan partai, ya, dan juga sekali lagi saya katakan, untuk kepentingan bangsa dan negara, ya, dalam melanjutkan masa pemerintahan yang sekarang ini sudah memasuki masa transisi, akhirnya Pak Erlangga mengambil keputusan itu. Nah, kalau Pak Made melihatnya seperti apa? Keputusan yang diambil Pak Erlangga, dikatakan, ya, kalau kita melihatnya ini tiba-tiba, tidak berdiskusi dengan pimpinan partai politik, lalu juga kalau berdasarkan tadi apa yang disampaikan Pak Erlangga, sukses membawa partai Golkar di Pilpres, di Pilek, tapi langkah yang dipilih justru mundur. Sukses tapi mundur. Nah, ini bagaimana Pak Made membaca ini? Iya, saya kira lebih banyak pertanyaan daripada jawaban ya. Semuanya serba tidak jelas, ya, kita masih belum tahu, dan contradictory, gitu ya, ada kontradiksi satu sama lain. Pak Erlangga menurut saya seorang politisi yang sangat accomplished, ya, prestasi beliau, pilihan politik beliau ketika memutuskan untuk mendukung siapa di calon presiden, kemudian prestasi pada pemilu legislatif yang sudah juga dipahas tadi, itu luar biasa. Ya, Golkar menjadi satu partai yang dengan perolehan, dengan kenaikan suara paling tinggi diantara partai-partai lain pada pemilihan umum kemarin, gitu. Calon yang digusungnya, kemudian juga jadi presiden dan wakil presiden, gitu. Mengapa ini terjadi? Nah, ini yang saya kira mungkin, ya, kita tidak bisa dalam pandangan demokrasi, kita tidak bisa berlaku seperti begini, gitu. Orang yang melakukan, apa namanya, saya accomplish itu, itu harusnya ada reward, gitu ya. Harus ada reward terhadap beliau, bukan harus disingkirkan, gitu ya. Nah, ini, menurut saya, ya, dalam kanca mata saya, apa yang terjadi? Ini adalah expulsion atau penyingkiran beliau dari Golkar, gitu. Untuk dimasukkan, siapa yang akan berkepentingan di sini, ini belum jelas. Semakin hari kita akan melihat polanya, gitu ya. Tapi, desas-desus di luaran bahwa ada kepentingan pihak istana, bahwa Pak Jokowi kemudian ingin, karena beliau tidak berpartai, ingin di PDIP juga tidak, tidak dulu tidak terlalu diterima, begitu kan, terus kemudian sekarang ingin membuat kendaraan sendiri, gitu ya. Sementara anaknya Kaisang menguasai satu partai, itu terlalu kecil, gitu ya. Jadi, beliau putus sesuatu yang besar untuk tetap relevan dalam politik Indonesia. Oke, Bang Doli, apakah betul tadi desas-desus yang sampai ke telinga banyak orang, termasuk Pak Made sampaikan tadi, bahwa ada kepentingan Pak Jokowi di balik mundur, ya, Pak Erlangga? Saya yang tidak mau berspekulasi, ya, karena saya berada di dalam, di Partai Golkar, saya juga tidak punya pretensi untuk kemudian mendengarkan desas-desus di luar, gitu. Nah, kami selama ini fokus hanya bekerja, apalagi sekarang ini kan, dalam masa-masa persiapan pilkada, gitu. Nah, makanya kami mengikuti saja, dan pimpinan kami selama ini namanya Pak Erlangga sebagai Ketua Umum. Jadi, Pak Ketua Umum yang menjadi rujukan kami. Jadi, kalau Pak Erlangga mengatakan, atau memberikan arahannya, ya, kita kerjakan. Dan termasuk dia mengambil keputusan terhadap pengunduran diri ini pun tentu kami menghormati, ya. Saya kira Pak Erlangga punya pertimbangan sendiri yang mandiri, gitu ya. Dan tadi disampaikan bahwa ini keputusan yang menurut dia yang terbaik buat Pak Erlangga, buat Partai Golkar, dan buat bangsa dan negara. Nah, kalau bicara soal mundurnya Pak Erlangga ini, kenapa tadi di awal juga pertanyaannya adalah soal adakah gejolak di internal? Karena sebelumnya ada isu soal Munaslup. Lalu, ini bahkan isunya dijawab langsung oleh Pak Luhut yang mempertanyakan, kok bisa sih sampai ada isu Munaslup? Tau Pak Erlangga, bagus kerjanya, achieve dalam menjalankan tugasnya. Tapi di saat yang bersamaan, dalam beberapa waktu kemudian, mundur Pak Erlangga. Bagaimana menjelaskan ini, Bang Doli? Ya, saya kira cerita atau fakta yang bisa menceritakannya secara langsung, ya. Bahwa kalau kita runut dari belakang, ya. Dalam proses perjalanan Partai Golkar, saya kira tadi sudah diceritakan, ya. Bagaimana kita mulai dari kepemimpinan Pak Erlangga 2016, kita menghadapi Pilek 2019, Pilpres juga begitu, ya. Alhamdulillah, waktu kita bisa bertahan nomor dua, kemudian menghadapi Pilkada di Warium 20, kita juga punya cerita yang cukup baik, gitu ya. Kemudian di Pilek dan Pilpres kemarin seperti itu, gitu. Nah, jadi sebetulnya relatifnya seperti yang saya katakan tadi, kami selama ini baik-baik saja. Kalau memang ada selama ini isu munasluk, ini kan isu yang buru ulang-ulang. Dan ini setiap perode pasti muncul saja. Tapi, tidak lagi karena memang kami ini insya Allah bisa menjaga soliditas ya selama ini. Nah, kita selama-selama menghadapi isu-isu itu, apa namanya, tidak terjadi. Nah, tetapi, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, partai ini ada yang memimpinnya. Partai ini ada institusi tertingginya, namanya Ketua Umum. Dan kami sudah memberikan mandat penuh selama ini kepada Pak Erlangga sebagai Ketua Umum yang dipilih pada munas 2019 kemarin. Nah, tentu pelepasan posisi atau tanggung jawab sebagai Ketua Umum itu, ya tergantung dari Pak Erlangga yang selama ini beri amanah untuk itu. Jadi, kalau Pak Erlangga kemudian tadi malam mengambil keputusan menyatakan mengundurkan diri, saya kira juga itu, apa namanya ya, ya hak pribadi yang juga harus kita hormati dan tentu saya kira itu diambil untuk memberikan kebaikan buat semua berdasarkan pandangan Pak Erlangga. Oke, kalau dari Pak Made, bagaimana melihatnya tanggung jawab dilepaskan untuk transisi pemerintahan, fokus ke pemerintahan. Tapi kan, sebagai Ketua Umum ini punya tanggung jawab kapal untuk jelang pilkada yang harus diarahkan menuju pilkada. Ini momen krusial kita katakan demikian. Apa yang Pak Made lihat dari langkah yang diambil, langkah besar bahkan berisiko ini? Ini sesuatu yang sangat besar, ya. Jadi, beliau dikeluarkan dari Partai Gokar oleh sebuah kekuatan yang menurut saya kita tidak tahu siapa. Dan pasti kekuatan itu sangat-sangat besar. Dan beliau tidak berkonsultasi dengan koleganya, karena saya tahu kepemimpinan itu selalu kolektif, ya. Beliau tidak berkonsultasi dengan koleganya, beliau tidak memberitahu, tidak ada pemberontakan di dalam Gokar sendiri, tidak ada suara yang tidak puas, dan lain sebagainya. Dulu memang ada orang-orang yang mau membuat munas, loh. Tapi kemudian Gokar ketika itu, khususnya para senior, Dewan Pembina, dan lain sebagainya, itu solid sekali. Tidak ada munas, loh. Nah, saya ingat persis. Ya, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut, gitu ya. Jadi, apa salahnya beliau? Seorang yang sangat accomplished, tidak ada angin, tidak ada hujan, terus kemudian tiba-tiba harus berhenti, ya, di tengah-tengah yang seharusnya kejayaan politik yang beliau nikmati, ini sesuatu yang unprecedented, yang tidak pernah ada, gitu ya. Jadi, kalau menurut saya ada sebuah kekuatan yang memaksa secara pribadi menghantam, dan terus kemudian kita tidak tahu itu apa, gitu ya. Saya tidak percaya, tidak percaya bahwa ini murni keputusan beliau sendiri, berdiri sendiri, gitu. Ada kekuatan lain, ya. Apalagi ini diambilnya jelang pilkada, Bang Doli. Bukankah ini berisiko? Partai ini sudah, apa namanya, partai yang tertua, tahun ini kami 60 tahun, ya. Dan kami juga sudah banyak sekali menghadapi pasang surut, ya, bagaimana menjalankan roda organisasi Partai Golkar ini. Nah, insya Allah, dengan apa, diambilnya keputusan Pak Erlangga mundur, dan kemudian tadi kami juga sudah disampaikan, dikutipkan, gitu ya. Mudah-mudahan, ya, Partai Golkar ini sudah punya mekanisme sendiri, dia akan running well saja. Sistemnya sudah jalan, mudah-mudahan untuk menghadapi event pilkada tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi siapa yang pegang kendalinya? Nah, sekarang dengan, ini kembali kalau pertanyaan itu, itu kembali kepada mekanisme organisasi, ya, yang diatur dalam ADRT dan Juklat, ya. Jadi, dengan mundurnya seorang ketua umum tadi, sudah ada pernyataan resminya, ya, tentu ini memang harus ada, apa namanya, institusi yang menerimanya, yang melegitimasinya. Nah, itu namanya rapat pleno. Nah, dalam waktu dekat, kita akan segera mengawal rapat pleno, mungkin paling lambat hari Selasa, ya, untuk menerima surat pengunduran diri Pak Erlangga Hartato sebagai ketua umum itu. Nah, selama memang sampai ke sana, ya, secara de jure, memang, secara de jure, ya, secara de jure, memang masih Pak Erlangga Hartato. Karena memang secara institusi belum diterima oleh, belum, pengunduran diri itu belum diterima secara resmi dalam institusi yang resmi dan formal pula yang namanya rapat pleno itu. Nah, jadi, dan seperti biasanya, walaupun secara de jure belum bisa diterima, tapi secara de facto kan kita semua mekanisme ini berjalan, organisasi berjalan, sampai hari ini saya bolak-balik terus masih ke DPP, mengurusin pil kada, ya, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Oke, nanti kita tunggu sampai hari Selasa, siapa yang nanti akan disepakati oleh rapat pleno untuk menjadi pelaksana tugas ketua umum. Oke, dan dari nama PLT yang masuk itu apakah di jaring nama-nama siapa saja yang berpotensi sudah ada namanya, Bang Doli? Oh, enggak, itu kan biasanya kami sudah ada 11 wakil ketua umum kan di DPP, dan seperti biasanya itu ditunjuk nanti salah satu disepakati, ya, dibahas, disepakati salah satu dari wakil ketua umum yang ada itu. Pak Made kan kalau bicara soal masih ada waktu sampai hari Selasa, secara di jure memang masih Pak Erlangga Hartarto, tapi secara de facto partai juga tentu butuh pimpinan. Bahkan dalam waktu 24 jam saja seakan-akan kurang untuk kerja partai, apalagi ini, itu tidak ada nahkodanya secara de facto. Nah, bagaimana membaca dinamika ini dan apa yang bisa terjadi jelang penunjukan PLT? Meskipun nanti berdasarkan kesepakatan, tapi kan tidak ada kesepakatan juga tanpa lobi-lobi di belakangnya tentu. Iya, kalau saya melihatnya begini, jadi ini kekuatannya mengambil alih, itu sudah menguasai pantai sebetulnya. Jadi kalau kita melihat bahwa politisi golkar di dalam golkar kemudian tidak berani bicara dan kemudian mengatur. Kalau politisi sudah berbicara tentang aturan-aturan mainnya begini, dan tidak saya sebagai pengalaman untuk melihat bahwa ini ada sesuatu. Jadi kekuasaan itu sudah beralih di dalam golkar sebetulnya. Tidak dipegang oleh Pak Erlangga Hartarto sendiri. Tapi dipegang oleh sebuah kekuatan yang kita mungkin bisa merabah, bisa tahu siapa itu. Saya sendiri punya dugaan kuat sekali bahwa itulah yang menguasai partai sampai sekarang. Jadi sampai selasa, pada akhirnya begitu Pak Erlangga membacakan surat keputusan untuk mundur, itu partai sudah diambil alih. Jadi tidak ada lagi persoalan, dan siapapun yang akan dikendaki oleh kekuatan ini, baik dalam pilkada dan lain-lain sebagainya, itu akan lolos. Jadi menang dan kalah, kalau kita lihat dari perspektif itu ya, mohon maaf saya harus katakan bahwa Pak Erlangga kalah dalam hal ini, dan hormat saya setinggi-tingginya, beliau politisi yang sangat accomplished, tidak seharusnya beliau diperlakukan seperti begini. Itu saja kata-kata saya. Oke Bang Doli, bagaimana untuk menjaminkan partai Golkar ini ke depannya tidak oleng? Tentu sebagai partai tua, Golkar punya mekanisme, punya sistem yang kuat di dalamnya. Tapi bagaimana agar, memang tadi yang disampaikan Pak Mada, ada kekuatan ini tidak mengobrak-abrik apa yang ada di dalam internal partai Golkar, Pak Bang Doli? Ya, kembali kepada aturan dan mekanisme organisasi yang berlaku. Tadi seperti saya katakan, kita selama ini sudah punya sistem yang running well, gitu ya. Kalau misalnya terbentur pada satu persoalan, kita punya solusi yang diatur semua dalam mekanisme organisasi kita. Nah, termasuk misalnya, kalau misalnya seorang ketua umum mengundurkan diri, kami juga punya exit way-nya. Nah, dalam waktu dekat tadi saya katakan pleno dan mudah-mudahan, ya ini kan kalau kita tarikan paling lama Selasa, dan sampai hari Selasa itu kan sebetulnya seperti saya katakan tadi, ini kan jalan saja semua roda organisasi ini. Apalagi kalau tadi pertanyaannya soal pilkada, ini jalan terus, nah tinggal nanti mudah-mudahan tidak akan ada masalah yang cukup signifikan pada saat nanti kita menghadapi pilkada. Kita akan nantikan siapa yang akan menggantikan posisi Erlangga Hartarto, jadi Ketua Umum Partai Golkar, PLT Ketua Umum Partai Golkar hari Selasa ya, paling lambat tadi, seperti kata Bang Doli. Terima kasih Bang Ahmad Likurnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih juga Pak Amade Sukiadma. Terima kasih, selamat malam.